Intro Duh mampus sudah ditutup lagi gerbangnya Gimana dong aduh Kalo gue minta bukain pasar pam yang ada gue dihukum sama tukatos gila Apa gue pager belakang aja ya? Kan gak mungkin dia keliling sampe sana Ah lo emang pinter sih pak Hih perasaan di pager gak setinggi ini dulunya Kenapa sekarang tinggi banget ya? Apa gue yang melendekin ya? Tapi kan gak mungkin anjir Eh gue coba aja deh Mau ngapain lo? Sial Malaikat maut gue udah dateng anji Balik badan Lo tuh udah tau terlambat harusnya sadar diri Bukannya malah lari dari masalah yang udah boleh buat sendiri Duh berisik banget sih lo Pagi-pagi udah ngomel kei mukos aja Udah ikut gue Gak mau lo pasti mau ngopom gue kan? Gue cuma telat sekali kok Kasih kayak gini lah keringanan Lo itu telat udah setiap hari Gak usah drama-drama minta kompensasi deh Eh lo gak usah nuduh sembarangan ya Gue baru telat sekali Gak usah hiper bola lo tiap hari Terus yang terlambat kemarin lagi siapa? Gue Udah lah pokoknya sekarang juga lo lari ke yang lapangan lima kali Anjir gila kali ini lo Itu lapangan segede stadion anjing Muter lima kali patah kaki gue Oke yaudah enam kali Dua kali deh dua kali Tujuh kali Ya udah tiga kali deh Tiga kali aja ya Lapan kali Iya sih lima kali aja lima kali aja dah Makin gak ngotak lo nyuruhnya Udah lari sekarang buruan Yaudah ntar gue ntar retas ke kelas dulu Lari sekarang sih pak Buset galak banget nih anjing Iya Aduh Dasar ketos gak punya perasaan anjing Capek banget gue mati orang Diukom sama Saka Iya lah siapa lagi Aduh curiga banget gue Kalau misalnya di sekolah punya bapaknya Lagian sih dia Kalau misalnya ngasih hukuman Suka-suka dia anjir Yaudah sabar Sumpahin deh tuh orang Tiap berat Kayaknya susah keluar Jahat banget lo pak Soalnya dia ngeselin anjir Muka doang ganteng Akhlaknya minus Minesan lo lah Anjir lo Emangnya dihukum apa tadi? Lari keliling lapangan lima kali Biasanya juga kalau misalnya dihukum lo kabur Ini kok gak kabur? Gimana gue mau kabur? Orang dia aja nontonin gue lari Enak dong diliatin ketos Sumpah demi kerang ajiknya sepombok Gue tadi tuh bukannya seneng Gue malah pengen nimpuk dia pakai sepatu gue Udah gak ada asiknya lagi ya dia osis Sombong banget Eh bagus sekolah Jadi pengen dihukum juga deh Eh stress nih anak Ya kan biar diliatin saka Kayak lo tadi Gue yang tiap hari ngeliat muka dia aja Pengen muntah lah Tapi dia ganteng kan Ziv? Iya ganteng Kalau gue ngeliatnya ambil tidur loh Kayaknya minus mata lo makin parah deh Capek banget gak jadi ketosis Yang capek bukan jadi ketosisnya Tapi kurusin murid-muridnya Bener juga sih Anak-anak ke sekolah kita tuh Emang kelakuannya gak kayak bener Kayak dakjau semua Apalagi dia Dia siapa? Alah pura-pura gak tau lo Ziva kan? Maksud gue Gue curiga dia bakalan mati Kalau gak bikin masalah satu hari aja Mungkin sebenernya dia pengen caper ke lo kali Yang gue liat malah dia pengen ngubur gue di piduk Ya itu salah lo lah Lo karena ngasih hukuman ke dia tuh gak otak anjir Ya pasti dendam lah dia ke lo Dia kalau gak dihukum tuh bakal makin jadi Ya tapi buktinya sekarang masih terbuat masalah kan Tau deh capek gue ngurusin anak itu Pasti ceritaan lo tuh Cuma isi tulisan namanya Ziva doang kan Dari atas sampai bawah Ya karena dia mulu yang buat masalah Keren juga si Ziva Nge-leksin nama di buku guru BK Nama lo mau ditulis juga Kak makasih Sebanyak ini namanya si Ziva di buku guru BK Udah berapa kali orang tuanya ke sekolah Udah sering Bahan gak terhitung Kok orang tuanya mau ya disuruh ke sekolah mulu Lo yakin itu orang tuanya? Kalau gue sih enggak Lah terus orang tua siapa? Tau deh Paling itu juga dia ngerental Anjir lo kira mobil main rental-rental Sarah nanti bilang sama guru yang masuk Kalau gue alpah ya Mau kemana lo? Mau bolos lah Males gue sama animapel Nanti ketauan saka lo dihukum lagi lo Ziva Aman Gue gak bakal ketauan kali ini Ya udah Terus terhalu deh Oke gue pergi dulu ya Bye Nah aman deh Tuh ketau segalang ada disini Ini saat yang tepat buat pergi Mau bolos lo? Jangan-jangan selama ini lo ngikutin gue ya? Aiguu Lo jadi dispatch Gak usah alai udah Mau bolos kan lo? Kutau lo anak dukun ya? Gak bisa apa lo sehari aja gak bikin masalah Gue muak banget ngurusin masalah lo mulut ya pari Ya kalau muak gak usah diurusin Repot banget sih Kalau gak karena terpaksa Gak mau gue ngurusin orang kayak lo Dengar ya zaka Ketua osis idaman satu sekolah kecuali gue Gue gak minta diurus sama lo Berarti? Setidaknya kalau gak pinter Minimal lo harus punya attitude Bukan malah dool besar gini Hormat ke tiang bendera sampai jam istirahat What? Lo gila Kulit gue bisa rusak anjing Gue gak peduli Pokoknya sekarang juga Lo buruan hormat di depan tiang bendera Keburuk kesabaran gue habis Buruan Yes Ya 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 Gimana caranya biar lo mau berubah sih? Ih kesel 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 Ah gue kesel banget Kan udah gue bilang jangan bolos Ntar ketauan saka Tapi Rah masa dia bisa tau gue bolos Malah gue udah diem diem loh perginya Mungkin dia punya mata mata Bisa jadi Soalnya gak mungkin lah tiap gue bolos dia bisa tau gitu Yaudah Berarti dari sekarang lo mending gak usah buat masalah dulu sih Sarah Gue gak pernah bikin masalah Yang ada si saka tuh Yang ngeliat gue serba jadi masalah gitu di mata dia Pasarannya kita dateng tuh Tuh biar gue amat Gak usah biar gue aja Hmmmm Eh au Siapa sih? Lo kalo jalan pake mata dong Lo norak Orang jalan pake kaki Dih udah lo yang nabrak pake ngegas lagi Eh babi lo ya yang resep? Ya lo tuh yang resep Ah anjing las Tidaknya meminta maaf Anjing Lo pasin rambut gue anjing Eh au sialan rambut gue anjing Rantang lo Nama gue Ratna Au ah Apa yang lain berdua? Siva lagi Siva lagi Buat honor apa lagi kamu? Ini sekarang lagi Ratna ikut ikutan Dia pak yang salah Eh lo ya Mereka berdua yang salah pak Aduh kalian tuh gak boleh bertengkar ya Aduh Udah sama-sama cewek lagi Udah Sekarang bapak hukum kalian bersihin kamar mandi Loh pak Kok jadi saya yang bersihin kamar mandi sih? Ngelawan Mau bapak tambah hukuman kalian? Enggak pak saya gak mau Tapi kalo Siva mau ditambahin hukumannya ya silahkan Aduh shiis Puset Nih orang-orang makan apaan sih? Bau banget anjrit Berisik lo Kerja tuh pake tangan Bukan pake mulut Lu kontribusinya apaan sih? Terasal dari tadi disitu-situ mulu Gosok-gosoknya Astaga Drama apalagi nih? Gue baru inget sekarang gue ada ulangan Sumpah Gue lupa banget Gue pergi duluan Karena gue harus ulangan ya Gue bantu doa kok Boy gue bantu doa Semoga ini cepat bersih Gue pergi dulu ya bye bye Eh minima kasihin dulu Baru pergi Ngajar Dan gue tinggal juga Tapi nanti si ketos gila itu Laporan kepada ayat Udah bisa ditambah lagi hukuman gue Maksudnya Gue yang bakal cepuin Anjir Lu ngapain kayak tuyul gitu tiba-tiba nongol Nih Mau ngasih minum? Iiiiiii Ini lo racun ya? Enggak intip thinking mulu sih lo Gue ngasih minum itu Takutnya lo haus Terus abis itu lo Langsung nekat gitu Minum air itu Air closet Gue ngasih gila lo ya BTW Ratna kemana? Asal lo tau ya Dia pergi Lepas tanggung jawab Gue yang beresin sendiri Lo harus ditambahin dia hukuman dong Emang dia pergi kemana? Ya katanya sih ulangan Oh ya gapapa sih Gapapa-apanya Pokoknya dia harus dihukum lagi lah Iya bawel Udah sini biar gue bantuin dah Biar cepet Nah berguna dikit dong jadi ketos Nih Udah sini Aduh Aduh Gue cape Gue pulang aja deh Lo kalo pulang ketahuan Zaka Bisa dimarahin lagi Yah Suka cari penyakit emang nih anak Eh lo tau gak? Tadi Zaka ngasih gue minum Kenapa? Gatau sih Tapi katanya dia khawatir Kalo misalnya gue takutnya minum airway sih Oh Tumben Iya kan Gue juga mikir kayak Nih anak rangsukan apa nih Tiba-tiba baik begini Terus dia juga bantu gue bersih kamar mandi tau Zaka ngebantuin lo sampe segitunya Ya jujur awalnya gue baper juga sih Cuma pas gue inget kelakuan dia ke gue Gue udah langsung ilang Baper gue ilang Oh Yaudah gue ke kantin dulu ya Tenang Gak lo suruh pun Gue udah mau tidur gue kok Ya lo istirat aja Tidur aja kalo perlu Aduh gak ada Gimana dong gue Ampun Tenang sih Coba lo inget-inget lagi Lo naruknya dimana Apaan sih ribut-ribut ah Gue inget kok Gue cuma ngambil uang sebagian doang Buat belanja di kantin Terus gue taruh lagi dari sini Yaudah lo tenang dulu ya Eh Kenapa nih? Ziva lo dari tadi di kelas kan? Iya Lo dapet liat dompet gue gak? Atau mungkin lo ngeliat Ada orang yang ngambil dompet gue di tas? Gue gak tau Dari tadi gue tidur di bangku gue kok Atau Jangan-jangan lo orangnya Lo kan yang ngambil dompet gue Apa sih? Jangan asal mudo dong Si Gak mungkin Ziva ngelakuin itu Yaudah kalo itu kita bongkar aja tasnya Lo yang buka Lo kan ketosisnya disini Buka aja Orang lo bukan gue juga kok yang ngambil Gak takut gue Nah ini dompet gue Ketauan kan lo? Bukan gue anjir Kita ke BK aja sekarang Bukan gue Bukan gue Bukan gue sak Mumpung Pak Dayat belum dateng Lo cerita jujur deh Mending ke gue Tentang semua ini Jujur apalagi? Gue udah bilang di kelas tuh gue cuma tidur Terus gimana dompetnya sisi bisa ada di tas lo Mana gue tau Tuh dompet jalan sendiri kali Gue capek tau gak sih Saka Tadi gue udah lari ke lapangan Tapi sekarang gue dihukum Wuh Ya udah Tenangin diri lo dulu Gue harus buktiin kalau bukan gue pelakunya Tapi gimana caranya Sarah Gimana Ziv? Gue yakin bukan lo sih pelakunya Pelakunya emang bukan gue? Bukan lo Iya Tapi lo Kenapa lo ngelakuin itu Sarah? Maksud lo apa sih? Lo kan yang ngambil dompet sisi Terus masukin ke tas gue Udah deh lo gak usah ngelak Udah keliatan Semuanya ada di CCTV Gak usah nuduh deh Ziv Lo gak punya bukti sama sekali Buktinya apa coba Masa sahabat gue sendiri bahan nuduh gue sih Udah semua bukti ada di CCTV Lo gak usah pura-pura bego Pura-pura Gak salah gitu deh Lo selama ini ngira CCTV mati kan? Tapi ternyata hidup Iya Sebenernya gue yang ngelakuin semua itu Karena gue cemburu Gue cemburu gak liat lo selalu sama Saka Saka selalu deketin lo Sedangkan gue Yang dulu udah nembak dia Tapi Gak pernah diterima Lo tau kenapa? Ya karena dia suka sama lo Maksud lo? Alah Langsung pura-pura bego deh Gue benci sama lo Ini buat lo Sifah yang gue kenal Barbar Kenapa sekarang jadi nangis terus ya? Diem deh Kau apa lo masalah gue Gak apa-apa kalo lo mau nangis Gue tungguin disini kok Gue gak minta ditungguin Gue maksa Oh iya Sarah gimana? Udah gue urus Tadi udah gue ngomong juga sih sama Sarah Dan Sarah udah mau minta maaf sama lo Cuma dia masih malu gue ngomong sama lo Mungkin besok atau Di waktu lain lah dia bakal ngomong sama lo Makasih ya Sarah Iya sama-sama Makasih Ya iya kan udah gue jawab tadi Beda Ini makasih karena lo udah percaya sama gue Gue bakal selalu percaya sama lo Kenapa? Karena gue tau lo orang baik Dan Karena gue suka sama lo Gue suka sama lo sih Lo Mau gak jadi pacar gue? Yes Makasih banyak Ziv Jadi Sarah hobongin itu bener Lo nolak Dia karena lo suka sama gue Iya Tapi kenapa selama ini lo galak banget sama gue? Soalnya lo lucu kalo ngeliat lo marah Wih